Intro Empat polres menandatangani MOU rayonisasi dalam rangka antisipasi pelaksanaan pil kada serentak tahun 2018 di ruang Aula Wirasatya lantai 1 Polres Asahan. Penandatanganan MOU rayonisasi ini dilaksanakan oleh empat polres yaitu Polres Asahan, Polres Batubara, Polres Tanjung Balai, dan Polres Labuhan Batu. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga, Kapolres Batubara AKBP Deddy Andrianto, Kapolres Labuhan Batu Frido Sitomorang, masing-masing kabak ops dari empat polres tersebut, Wakapolres Asahan Kompol Bernard Panjaitan, para Kapolsek Sejajaran Polres Asahan, Kasat Sejajaran Polres Asahan, para perwira serta para personil Polres Asahan. Dalam kata sambutannya, Kapolres Asahan mengatakan bahwa penandatanganan MOU rayonisasi tersebut bertujuan untuk membackup Polres yang mengalami gangguan kamtikmas. Misalnya unjuk rasa yang bersifat anarkis, kerusuhan masa, konflik masa, aksi teror, dan gangguan lainnya yang memerlukan perkuatan dari Polres terdekat. Setelah selesai kata sambutan, dilanjutkan dengan penandatanganan MOU rayonisasi 4 Polda Sumatera Utara dan ditutup dengan sesi foto bersama dengan para Kapolres dan para Kabak Ops. Dari Sumatera Utara, Tengok-tengokan Triberata TV, Salam Triberata!